Intro Chow Chow Boba Boba Chow 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 Ancho Chow 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 Halo, Kisya, apa kabar? Halo, kabar baik Halo Apa kabar? Baik Halo, apa kabar? Baik Halo, Jada Jada Hai Apa kabar? Baik Ganteng-ganteng banget nih hari ini Iya lah Kamu kerja nih Kalau aku mau pergi nih Kamu tahu istilah drakor nggak? Tahu Om aku nonton begadeng untuk drakor Kamu pernah nonton drakor? Perah Drakor? Apaan tuh? Maksudnya? Pernah nonton nggak? Nggak pernah Nggak pernah Drakor tuh apa sih? Pak kata Kalo menurut aku binatang Kalo menurut aku naga Aku pernah nonton Itaewon Plus Amal Lajonab Jogusi Lagi tayang di TV Jadi drakor itu drama Korea Disukai oleh banyak orang Termasuk orang Indonesia Selain alur ceritanya yang seru Kamu tahu nggak Kalo di drakor itu banyak Adegan pemainnya lagi makan Makanan khas Korea Tahu Oke Mau coba makanan-makanan yang ada di drama Korea? Mau Benar Benar Panjang khas ya Oke kamu udah siap? Siap dong . Tepuk matanya Tepuk mata Tepuk matanya Silahkan dibuka matanya Wow kenyataan kok ini udah ya nggak apa-apa yuk Wow nah di Kokiku TV tadi kirimin banyak makanan drakor kita coba yang pertama ya silahkan dicoba kau ngejirin itu apa itu namanya bokembap Oh ya itu nasi gorengnya Korea rasanya itu kayak ada merica nya sedikit nih coba aku rasa enak banget lah pake merica mericanya enak tapi agak pedis sama nasi goreng bedanya apa enggak tahu usah nggak tahu itu kan warnanya merah kalau nasi goreng nah kan beda tahu nggak hamba ricok Oh aku tahu 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 apa nggak rasanya kalau kamu tambahin garam aneh nggak rasa nasi gorengnya gimana agak sama nasi goreng kampung beda warnanya pucat nggak nggak mau tahu nggak ini ada di film drama Korea apa ini film Itaiwan kelas jadi cerita ini lagi seri lagi heboh banget karena ceritanya seru dan banyak makanannya loh jadi ada adegan si part saya itu buatin makanan untuk ayahnya tapi bilang hambar tapi rasanya kayak asin tapi ada rasa masingnya ya as bukan asum kayak manis-manis asing gitu kira-kira apa sih orang Korea itu suka banget sama makanan ini karena mungkin orang Korea itu beda tempatnya sama kita menurut aku gara-gara Korea itu kayak suka agak-agak pedes gara-gara nasi goreng beda dan seterusnya terus kayak nasi goreng ini aku coba gitu kayak pedes banget Oke Oke sekarang kalau kamu disuruh kasih bintang 1-5 makanan ini kamu kasih bintang berapa dari 1-5 kasih bintang berapa 4-4 udah siap belum buat makanan drama Korea selanjutnya siap dong tutup matanya satu dua tiga ayam goreng ayam goreng ayam goreng kita mau makan ayam goreng hidup ayam goreng itu apa ya iya apa ini ayam nah ayam goreng yang satu ini beda loh kamu tahu bedanya enggak karena ini kasih Korea silahkan dicoba Gimana rasanya Jalap? Enak, sudah ada hambarnya Ini rasanya enak banget Enakan yang mana? Dua-duanya sih enak lah Dua-duanya? Iya dua-duanya enak Karena ini crispy, aku suka crispy Dan ini kayak rasa barbecue Yang bikin beda dengan ayam goreng biasa apa pak? Ayam sausnya Lebih empuk gak dengan ayam? Enggak sih sama aja Kamu kalau makan ayam gini sanggup habis berapa? 50 potok Oke jadi ayam goreng ini sering muncul di film Crash Landing on You Di film ini banyak munculin makanan-makanan korea utara dan korea selatan Ada pemain namanya Yun Seri Suka banget makan ayam ini Ada yang lagi nobar pertandingan bola Sambil makan bukbang ayam Iya itu Untuk sekolah mungkin aku bisa ini yang sedap banget nih Apa dong aku mau kecapnya ini Jadi menurut kalian bener gak sih ayam ini bikin ketagihan nambah-nambah terus? Ketagihan Yang bikin beda dengan ayam goreng biasa apa? Bencuknya terus rasanya Menurut kamu rasa mirip ayam goreng yang biasa kamu beli gak rasanya? Mirip gak rasanya? Mirip soalnya ada yang dinilis sama kayaknya Kalau dijual kira-kira harganya berapa? 5 ribu 3 ribu rupiah 3 ribu rupiah? 3 ribu itu dapet 1 ayam atau dapet 1 porsi? 3 ribu 1 porsi 1 porsi Oke Itu harganya 1 porsinya 32 ribu Mahal amat Iya enggak sama kayak kak FC Oke Bagus Lebih sama lah ya Kalau makan ditambah ketang goreng gimana menurut kamu? 5 Ketang goreng Pasti Karena ketang goreng semua bisa cocok 1 sampai 5 ini bintangnya berapa? 5 Wow 5 5 5 5 lagi Oke Kalau kita ke luar yang? 5 lebih 5 lebih Apa saja deh? Gak gak bisa Karena terlalu sedap jadi 5 lebih Kalau aku juga 5 lebih juga 4 Oke Oke sekarang Tutup matamu Wow Banyak sekali Ini sempurna Wow Bakso Ini bukan bakso Tapi kok ada kuasnya Buat Ini kayak ada Daging kambing Ini Kok keras ya? Baging Bentuknya aneh gak sih buat kamu? Enggak Cobain dulu gimana rasanya Ini namanya adalah Galbitang Wow galbitang Gimana rasanya? Enak Itu kamu baru makan mie nya ya Ada apa aja sih? Ada salyur Terus ada Kelor Ada daging Gimana dagingnya keras gak? Keras Dikit sih Nah tau gak itu kira-kira daging apa? Baging Daging Sapi Bagian apanya? Bagi yang Lemaknya? Menurut aku bagian dagingnya Tiga Iya betul sekali Sapi Nah kalau sama sup yang biasa kalian makan Yang di Indonesia enakan banget? Hmm Enakan yang di Indonesia Kalau sup itu? Di Indonesia Kenapa? Dari asin? Karena yang ini Kayak terlalu banyak Rasa sayurnya Sop yang kamu tau sup apa aja? Pakai bedi 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 Kamu tau gak ini ada di film Drakor apa? Enggak Ini ada di Drakor The World of Married Jadi Drakor nya untuk orang dewasa Iya Gak boleh untuk anak kecil Iya Tapi banyak adegan makannya Yang bikin ngilat Kamu setuju gak Kalau makanan ini itu wajib dicoba Selain orang lain? Hmm Setuju banget Karena kuahnya itu manak Dagingnya lembut Ada keluarannya Nah Kira-kira pemain yang main Suka gak sih sama makanan ini? Hmm Mungkin Suka Cocok untuk anak-anak Seperti kamu gak? Hmm Cocok Cocok aja sih Cocok tapi dagingnya terlalu besar sih Jaya harus dipotongin sama orang tua Hmm Tapi tetep enak kok Eh kita kasihin nilai ya Dari 1 sampai 5 Mau dikasih bintang berapa? 5 lebih Kalau Jordan? 1 1 aja 5 3 3 3 Kenapa? 3 Kenapa gak lupa Selain anaknya bintangnya Tapi Ras Tadi kamu sudah coba berapa makanan? 3 Apa aja? Ayo Lupa-lupa Hmm Bawah kembang Jalimitan Dan Korea chicken Menurut kamu Yang paling kamu suka yang mana? Ini Sama yang ini Semua 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 Kenapa? Enak 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 Tiga-tiga Aku suka Tapi kalau yang paling paling aku suka Ini dua ini Ini kan aku karena udah makan ayam tiap hari Jadi Rasanya sih enak Tapi karena aku udah makan ayam tiap hari Jadi ya Aku harus pilih dua ini Karena ini baru Menurut kamu apa sih yang membedakan makanan Korea sama makanan Indonesia? Jadi mirip tapi kayak ada tambahan Lebih banyak sayur? Lebih banyak sayurnya Masanya tadi ada yang sedikit bunyi hambar ya? Hmm Gurih Ada asin Terus kayak manis Manis asin gitu Tiba-tiba Dari asin Eh Asin Manis asin Tapi kalau Indonesia Ya asin ya asin Manis ya manis Asin ya asin Jadi kesimpulannya Makanan Korea itu gimana buat kamu? Enak Enak Setuju gak kalau makanan Korea ini makin terkenal Karena drakor Iya Setuju sih karena buat orang-orang Bersama saya Kita harus terus melawan COVID-19 Supaya Indonesia dan seluruh dunia bisa pulih kembali Tetap jaga keselamannya semua Terima kasih sudah nonton Kata Bocah New Series Selanjutnya Aku coba apa lagi ya? Comment di bawah ya Like dan subscribe ya Bye Sarangnya ya I love you Aku sayang kalian I love you awesome Bye bye Oh jadi I love you I love you You love you I love you I love you I love you What love you But you love you